Kalau misalkan ibu sakit, kayaknya aktivitas di rumah itu nggak bisa berjalan deh kalau ibu sakit. Jadi walaupun ibu sakit, tetap harus masak, tetap harus main sama anak, tetap harus ngajarin anak. Jadi ibu tuh berat tapi harus kuat. Nama aku Debbie Eriska, pekerjaan aku ibu rumah tangga, tapi aku ada sampingan kayak job, make up. Aku statusnya udah menikah, punya anak dua. Yang satu namanya Zafran, umur enam tahun. Yang nomor dua namanya Barak, dia baru umur dua tahun. Rutinitas aku biasa bangun jam empat, aku mulai sholat subuh. Habis sholat subuh aku bangunin Zafran untuk siap prepare untuk sekolah, mandiin, pakai baju, siap-siapin. Zafran udah selesai, aku mulai turun ke bawah untuk masak, siapin bekal Zafran, sarapan. Jadi untuk kualitas keluarga, aku nomor satu banget. Kayak misalkan dari makan apa, terus hari ini vitaminnya apa aja, itu harus dikontrol banget. Dari setahun, setelah aku kenal aplikasi tutiku, dari Instagram aku udah gak pernah ke pasar. Karena waktu itu kan COVID lagi tinggi-tingginya. Pakai baju harus double. Terus punya anak dua harus ikut juga. Belum lagi pulang dari pasar aku harus dhenti baju, cuci baju yang gak bisa dipakai. Jadi ribut banget. Selama setahun, setelah akan nanti buku, aku pake tibuk aku terus. Gak ada pengalaman buruk sih. Jadi kalau misalkan ada salah satu barang yang aku pesan, gak ada, itu jadi perlaku nelfon konfirmasi. Mbak, tomat yang kecil gak ada misalkan. Mau diganti yang lain atau mau di cancel aja. Selalu kabari. Mas Walsus. Orangnya tepat waktu. Kalau misalkan ada orderan yang gak ada di pesanan aku, udah selalu nelfon konfirmasi. Bantu banget. Aku bisa ngerjain pekerjaan, aku bisa main sama Zafran, aku bisa meet time, nonton, bikin tutorial make up. Kalau misalkan gak ada titipku kan aku harus ke pasar pagi-pagi. Gak sempet bikin sarapan, gak sempet nyiapin zakon sekolah. Jadi ngebantu banget. Juara satu hadis, lomba hadis, juara tiga lomba tafis, juara satu mulit paling teladan. Mama aku itu di Lampung, tukang make up. Ada jasa make up sama dekorasi. Jadi aku mulai ikut mama dari SMP. Atau di DAP, belajar make up. Aku di kamar ada kayak sudut tempat untuk aku bikin video. Jadi kalau misalkan anak-anak udah beres aktivitasnya, aku di kamar bikin tutorial make up. Sambil di posting di Instagram atau di Youtube. Kalau misalkan ibu sakit, kayaknya aktivitas di rumah tuh gak bisa berjalan deh kalau ibu sakit. Jadi walaupun ibu sakit, tetap harus masak, tetap harus main sama anak, tetap harus ngajarin anak. Jadi ibu tuh berat tapi harus kuat. Buat pahlawan, keluarga, khususnya ibu. Gimanapun kalian, apapun yang kalian rasain, apapun aktivitas kalian, tetap harus kuat. Harus semangat karena ibu itu jantungnya keluarga. Tanpa ibu, kita gak bisa apa-apa. Ingatlah, ada anak, ada keluarga yang harus disemangatin, jadi ibu harus tetap kuat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.